Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 7, kelas A, reguler sore, atas nama Feryanus Nanga, dengan name 1723-03-00-08. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah kajian masalah-masalah sosial dengan tema masalah kebijahan dari analisis pengalaman dan prospek di Inggris. Yang pertama, kita akan membahas perubahan struktur dalam makroekonomi output dan lapangan kerja state of the art secara implisit dianggap sudah ada, namun dalam jangka panjang jelaslah bahwa perubahan dalam keadaan seni yaitu inovasi dalam proses produktif, barang dan jasa, memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume lapangan kerja. Pada bagian ini, kami mengeksplorasi berbagai aspek dampak perubahan terhadap lapangan kerja. Sumber perubahan struktur yang paling berkelanjutan dalam industri adalah teknologi baru yang merupakan pokok bahasan di bab ini. Tinjauan singkatan menunjukkan bahwa teori ekonomi mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang berlangsung lama. A priori, orang akan mengharapkan percepatan perubahan teknis untuk menimbulkan pengangguran yang lebih tinggi. Namun, perlambatan pertumbuhan produktifitas yang terjadi sejak tahun 1973 di dunia barat menimbulkan tanda tanya terhadap tesis ini. Namun, dalam kurung, kami mempertimbangkan apakah keajaiban produktifitas terjadi di Inggris selama 1980-an dapat dikatakan bahwa apapun kinerja ekonominya sejauh ini, efek penuh dari teknologi informasi belum dirasakan dan bab terpisah dikhususkan untuk sejumlah survei penggunaan teknologi informasi saat ini dan dapat diharapkan. Perubahan teknis adalah faktor utama yang menyebabkan perpisahan, eh, yang menyebabkan perpindahan awal pekerja. Meskipun kita tidak boleh mengecualikan perubahan selera secara spontan, saat pengangguran meningkat bisa jadi karena perpindahan tersebut atau karena kekurangan permintaan. Sejumlah analisis statistik telah mencoba untuk membedakan antara struktural dan defisiensi permintaan atau pengangguran. Dan beberapa di antaranya ditinjau secara singkat. Hasilnya yang ambigu atau yang membingungkan. Tetapi ada satu ketidaksesuaian, yaitu antara berbagai wilayah ekonomi Inggris yang berlangsung begitu lama, sehingga dikejar secara lebih rinci. Selain menjelaskan perkembangan masa lalu, kami mempertimbangkan apakah ada kebijakan yang dapat mengarah pada lapangan kerja yang lebih seimbang dan mengurangi pengangguran. Hal umum untuk memperbaiki hampir setiap jenis. Ketidaksesuaian adalah perlunya pelatihan dan pelatihan ulang laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan pertama dan untuk dipekerjakan kembali setelah hilangnya pekerjaan lama. Siapa yang harus memberikan pelatihan ini? Bagaimana seharusnya dibiayai? Pada bab terakhir dari bagian ini, kami menanyakan siapa yang akan memberikan pekerjaan di masa depan. Akhir-akhir ini terdapat pertumbuhan bira usaha yang menonjol. Meskipun demikian, sebagian besar pria dan wanita akan tetap menjadi karyawan, perusahaan swasta, atau berbagai pemberi kerja di sektor publik. Bagaimana kita mengharapkan bentuk-bentuk yang berbeda ini berkembang di masa depan di sektor swasta? Akankah seperti yang diyakini banyak orang, perusahaan kecil yang akan menyediakan pekerjaan? Atau akankah perusahaan besar tetap menjadi pemberi kerja bagi sebagian besar pekerja? Dan apakah ada peran sektor publik, khususnya dalam penyediaan layanan? Berikutnya, pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, dua di antaranya paling menonjol pada waktu yang berbeda dalam model ekonomi klasik. Tingkat pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran paksa tidak terjadi di dunia nyata. Upah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang. Dan upah real kemudian bergantung pada bagaimana harga kemudian berperilaku. Bahwa pertama dari bagian ini mengeksplorasi dengan bantuan bukti statistik dan perbandingan internasional. Hubungan yang kompleks antara upah nominal, upah real, dan pekerjaan. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan bagi Inggris bukanlah upah real yang berlebihan. Tetapi, kesenderungan kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak terlalu besar. Apakah adalah pengangguran penuh atau pengangguran? Akibatnya, permintaan semakin banyak yang menggunakan kebijakan yang konsekuensinya adalah meningkatnya pengangguran dengan harapan dapat menekan inflasi upah. Tiga bab berikut mengupas alternatif kebijakan yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan tersebut. Subsidi upah telah diusulkan sebagai cara untuk meningkatkan lapangan kerja dalam beberapa konteks. Di antaranya adalah gagasan bahwa tujuan devaluasi dapat dicapai tanpa menimbulkan efek tidak langsung. Pada klien upah nominal, pembagian keuntungan memiliki sejarah yang panjang dan hingga saat ini tidak dibedakan tetapi telah menjadi model lagi sebagai hasil dari argumen kuat Batesman bahwa itu akan menjadi penangkal yang kuat untuk stagflasi. Bab terakhir dalam bagian mengulas status teoretis. Serta pengalaman di banyak negara tentang kebijakan pendapatan. Mereka telah sangat ketinggalan zaman di Inggris pada tahun 80-an. Tetapi karena solusi alternatif untuk masalah yang mereka ciptakan untuk dipecahkan sejauh ini. Di Inggris bagaimana juga terbukti tidak lebih manjur. Ada kemungkinan bahwa pemerintah masa depan dapat menemukan diri mereka sekali lagi melalui jalan yang sulit ini. Berikutnya Kebijakan Makroekonomi Selama seperempat abad setelah perang doktrin bahwa kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi dan bukan hanya anggaran secara umum diterima oleh para ekonom dan pemerintahan Inggris. Ortodoksi Baru dari manajemen permintaan ditantang di akhir tahun 70-an baik oleh percepatan inflasi dan doktrin monetarisme yang untuk waktu yang singkat mendiktei kebijakan pada tahun 1980-an. Sejauh mana jika ada pemerintahan dapat menentukan tingkat pekerjaan menjadi masalah kontroversi akut. Ini adalah yang pertama dari dua kesulitan yang dihadapi. Siapapun yang mencoba menganalisis secara objektif kesulitan lainnya adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan ketenaga kerjaan di Inggris mungkin memiliki pengaruh yang menguntungkan atau tidak menguntungkan pada ketenaga kerjaan di negara lain sebagaimana kebijakan negara lain akan berdampak pada pekerjaan di sini. Kesulitan diperparah oleh fakta bahwa keterbukaan ekonomi Inggris tidak konsan dan kerangka kelembagaan di mana ia bekerja juga berubah. Di bawah sistem Bretton Woods nilai tukar ditetapkan tetapi dah pada ubah dalam keadaan tertentu. Sistem itu telah runtuh pada awal tahun 70-an sejak nilai tukar mengambang atau ditetapkan sehubung dengan beberapa mata uang yang mengambang sehubung dengan mata uang lainnya. Seperti dalam mekanisme nilai tukar Eropa atau ERM tampaknya pekerjaan Inggris juga akan semakin dipengaruhi dalam berbagai cara oleh kebijakan komunitas Eropa. Selanjutnya pengangguran struktural Perubahan dalam teknologi kemungkinan besar ditemukan pada akar dari banyak contoh di mana pekerja tidak lagi dibutuhkan di beberapa industri yang lebih tua dan sedang menurun sementara ada lobongan di industri baru yang membutuhkan keterampilan berbeda atau ditempatkan di tempat yang berbeda tetapi ada kemungkinan sumber lain dari perubahan industri ketika pendapatan real meningkat ada kecenderungan di negara maju akan terjadi pergeseran dari pertanian ke manufaktur dan dari manufaktur ke jasa tidak diragukan lagi peningkatan padat pendapatan real yang sangat besar berasal dari kemajuan teknis di beberapa sektor tetapi beberapa perubahan yang diturunkan dalam pola permintaan mungkin tidak memiliki basis ekonomi perubahan industri lainnya dan baru-baru ini disebabkan oleh penemuan cadangan minyak di bawah laut utara eksplorasi dan pengembangan sudah berlangsung pada awal tahun 70-an dan ketika pada akhir tahun 73 OPEC organisasi negara pengekspor minyak berhasil melipat gandakan harga minyak dunia ekspansi yang cepat menjadi sangat menguntungkan minyak pertama mulai mengalir pada tahun 75 dan dalam 5 tahun Inggris mulai dari posisi dimana hampir semua minyaknya diimpor telah mencapai swas sembada dan akan memulai mantranya sebagai eksportir neto sebelum minyak laut utara impor minyak inggris harus dibayar melalui ekspor manufaktur atau jasa seperti pengiriman perbankan atau asuransi minyak laut utara berarti lebih sedikit ekspor yang dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan tertentu dalam neraca berjalan dalam 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 hal PDB ini berarti bahwa kemungkinan ada pergeseran relatif dari manufaktur dan beberapa layanan untuk memberi ruang bagi proporsi output yang berasal dari ekstrasi dan produksi minyak apakah ini memerlukan pengurangan absolut dalam manufaktur dan keluaran jasa lainnya bergantung pada apa yang terjadi pada PDB seandainya mungkin untuk merekayasa peningkatan PDB melebihi dan diatas apa yang seharusnya terjadi tidak ada penurunan mutlak yang mungkin diperlukan bahkan kemudian beberapa penurunan pekerjaan mungkin terjadi karena begitu minyak mengalir industri tersebut menggunakan lebih sedikit tenaga kerja daripada industri manufaktur dan jasa yang membuka jalannya saat itu datangnya suasempada bertepatan dengan resesi terdalam sejak perang yang sebagian dipicu oleh OPEC 2 akibatnya ada penurunan absolut yang sangat besar dalam lapangan kerja manufaktur dari pembahasan ini kita mendapat pertanyaan penting untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa depan punyai pertanyaannya adalah di masa depan siapakah yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk kita sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan perkembangannya teknologi informasi saat ini dan yang akan datang mungkin lebih canggih lagi kita sendiri harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dengan kata lain kita harus berbirausaha dan berkreatif sekreatif mungkin sehingga tidak bergantung pada pada perusahaan perusahaan yang selama ini yang kita kerja sebagai karyawan atau buruh di perusahaan tersebut sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pemahparan pada kesempatan ini telah selesai terima kasih Tuhan memberkati kita semua terima kasih